Intro Mantan kepala bagian umum kantor wilayah Dijen Pajak, Jakarta Selatan, Rafael Alundri Sambodo menjadi tersangka gratifikasi. Rafael kemudian buka suara soal statusnya dan juga penggeledahan KPK. KPK sebelumnya menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi pajak di Dijen Pajak, Kementerian Keuangan. Saat rumahnya digeledah KPK, Rafael mengakui tim penyidik menyita uang cash dan juga tas mewah sang istri. Tiba-tiba ketika saya sedang di rumah, datang petugas dari KPK untuk melakukan penggeledahan di rumah saya. Menurutnya kasus yang menjeratnya gara-gara penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi sang anak, Rafael lenggan mengakui pernah melakukan tudingan KPK. Saya menjadi target, tadi saya sampaikan, mungkin karena tekanan publik terhadap KPK. Rafael menyebutkan dirinya selalu tak membayar pajak sejak tahun 2002 dan juga mencatatkan harta kekayaannya di LHKPN secara berkala. Rafael juga mengakui sering menaikkan nilai aset yang dia miliki saat menyampaikan ke LHKPN. LHKPN Lebih jauh, Rafael mengatakan harta melonjak karena nilai jual objek pajak naik. Dia juga mengakui bisa saja membuat laporan kekayaan hanya 15 miliar jika tidak melirik NJOP. Kalau saya mau membuat harta saya tidak fantastis, saya tidak akan melaporkan harta saya sesuai dengan NJOP. Selain itu, Rafael mengakui telah mengikuti program Tax Amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak pada tahun 2022 karena patuh pajak. Jadi dia menyebutkan bahwa keterangan PPATK soal pemblokiran rekening konsultan pajak karena diduga membantunya melakukan TPPU tak masuk akal. Tepuk taruhlah 160 laporan, tapi sejak itu tidak ada kematuan informasinya. Sesudah dikumulasikan, semua meributkan melibatkan 460 orang lebih ke menterian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009, karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadang-kadanglah respon itu muncul, sudah menjadi kasus. Kayak yang Rafael. Rafael itu menjadi kasus selalu dibuka. Loh ini sudah dilaporkan dulu kok di demand gitu. Kasus yang menjeratnya ini menyeret dua artis, NJOP dan juga R. Rafael mengakui tidak punya pergaulan di kalangan artis. Sementara soal kasus Mario, pada Kamis 30 Maret 2023, Rafael mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlibat atas dugaan yang dilakukan KPK. Rafael juga menilai ikut terseret kasus Mario karena dorongan netizen kepada KPK. Kejadian yang menimpa saya ini bukan karena saya melakukan pidana, tapi karena pidana yang dilakukan oleh anak saya, mungkin karena tekanan publik terhadap KPK. Meski begitu, dia mengakui tidak berniat kabur ke luar negeri dan akan patuh terhadap proses hukum yang berlaku. Saya coba akan hadapi bersama penasihat hukum saya dan mencoba menjelaskan bahwa yang saya lakukan selama ini, tambahan harta yang sudah saya laporkan selama ini, itu memang dengan niat baik saya.